Ya, gue minta maaf guys. Emang gue anak muda yang masih berapi-api gitu kan. Gue minta maaf banget. Tapi jangan sampai lupa dengan kritik-kritik yang udah gue sampaikan. Dan jangan malah ngejudge gue secara personal ya. Kayak ngatain gue bencong, ngatain gue gak terdidik, dan lain-lain. Untuk Abang Bima, BTP muda yang tidak berpendidikan dari MTT. Beda dengan anda yang sekolah tinggi, bahkan kuliah sampai di Australia. Jujur, BTP muda yang tidak suka mengkritik personal seseorang. Dan BTP juga tidak setuju kalau anda disebut sebagai bencong dan tidak terdidik. Tapi yang bikin BTP heran, anda tidak terima ketika netizen menyebut anda tidak terdidik. Lalu kenapa anda terima ketika mulut anda menyumpahi presiden pertama kita dengan mengatakan mampus? Kalau anda merasa terdidik, maka anda bisa bedakan apa itu mampus dan apa itu meninggal. Lalu kenapa anda tidak menggunakan kata meninggal, tapi malah menggunakan kata mampus? Kata mampus itu adalah sebuah sumpah. Lebih tepatnya menyumpahi. Lalu sang proklamator kita salah apa sehingga anda menyumpahi beliau? Supaya anda tahu, kami di NTT sangat menghormati Bung Karno. Beliau pernah diasingkan di NTT. Di NTT beliau mendapat inspirasi sehingga melahirkan Pancasila. Dan Pancasila itu yang membuat NTT masih bisa bertahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Lalu bagaimana bisa anda menyumpahi bapak bangsa yang telah menyatukan bangsa ini dengan berbagai ide dan gagasannya? Tanpa Bung Karno, mungkin bangsa ini tidak seutu sekarang, bos. Lalu bagaimana bisa anda bilang beliau sudah mampus? Raga Bung Karno mungkin tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi supaya anda tahu, ide dan gagasannya masih hidup sampai saat ini. Jadi hati-hati kalau bicara, bos. Dan lucunya lagi, anda tidak terima ketika netizen menyebut anda dengan sebutan bencong. Lalu kenapa anda terima ketika mulut anda menyebut Presiden kelima kita dengan sebutan jandah? Anda yang mengajarkan netizen untuk menyerang personal, lalu kenapa anda tidak terima ketika personal anda diserang? Jangan egois, bos. Apa yang anda tabur, itu yang anda tuai. Masa anda tanam bunga bangke, lalu berharap yang tumbuh adalah bunga mawar, kan aneh? Dan supaya anda tahu, soal mengkritik pemprov Lampung, beta 100% mendukung anda, bos. Tapi soal menyerang personal seseorang, apalagi membawa-bawa status jandah untuk memojokkan seseorang, minta maaf, beta tidak mendukung anda. Kenapa beta tidak dukung? Karena kami di Kristen diajarkan untuk mendoakan yang terbaik bagi para jandah. Mendoakan yang terbaik bagi para dudah. Mendoakan yang terbaik bagi anak-anak yatim piatu. Lalu bagaimana bisa beta mendukung anda sedangkan beta diajarkan mendoakan.